Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Fakta Data Program yang mengupas beragam tren dan fenomena Berdasarkan fakta dan data Bersama saya Ahmad Merodi, inilah Fakta Data Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok Bagi sebagian besar masyarakat Dan sumber kalori yang relatif murah Sayangnya produksi gula dalam negeri Belum mampu memenuhi kebutuhan gula di Indonesia Apa boleh buat? Gula pun harus diimpor Irman Kusman ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai tersangka penerima suap Dan operasi tangkap tangan ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang 100 juta rupiah Pemberian uang suap ini terkait dengan Pengurusan kuota gula impor Yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya pada tahun 2016 Untuk Provinsi Sumatera Barat Komisi Antirasuah menduga 100 juta rupiah tersebut Merupakan hadiah dari Safer Yandi Karena atas pengaruh Kutua DPD Semesta Berjaya mendapatkan Peningkatan kuota gula dari Bulog KPK juga menetapkan pemberi suap yakni Safer Yandi Sutanto dan Istri Yang tak lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya Irman Gusman melalui kuasa hukumnya Mengajukan pra-peradilan atas penetapan IG sebagai tersangka Atas gugatannya adalah tidak adanya surat penangkapan atas nama Irman Gusman Luas areal perkebunan tebu di Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan Pada tahun 2011, lahan perkebunan tebu Indonesia tercatat 434,96 ribu hektare Kemudian mengalami kenaikan tahun 2012 menjadi 442,66 ribu hektare Sedangkan tahun 2013, luas areal perkebunan tebu Indonesia meningkat menjadi 472,03 ribu hektare Jawa Timur merupakan provinsi dengan areal perkebunan tebu terluas di Indonesia Tahun 2013, luas areal perkebunan tebu di Provinsi Jawa Timur tercatat seluas 217,3 ribu hektare Atau 46,03 persen dari total luas areal perkebunan tebu di Indonesia Di urutan kedua dan ketiga yakni Lampung 115,17 ribu hektare Dan Jawa Tengah 57,82 ribu hektare Badan Pusat Statistik mencatat ada 19 provinsi perkebunan tebu Dilihat dari status pengusahaannya, perkebunan tebu di Indonesia dibagi menjadi tiga Yaitu perkebunan rakyat dengan luas areal 263,07 ribu hektare atau 55,73 persen Perkebunan besar negara seluas 89,31 ribu hektare atau 18,92 persen Dan perkebunan besar swasta seluas 119,65 ribu hektare atau 25,35 persen Perkembangan produksi tebu di Indonesia selama tiga tahun terakhir cukup fluktuatif Tahun 2011 produksi tebu atau setara gula mencapai 2,24 juta ton Dan naik 15,53 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,6 juta ton Tahun 2013 produksi tebu menurun 1,46 persen atau menjadi 2,55 juta ton Ekspor tebu Indonesia secara umum dibagi dalam dua jenis yaitu gula dan tetes tebu Volume ekspor gula tahun 2011 mencapai 686 ton Dengan nilai ekspor sebesar 788 ribu dolar Amerika Tahun 2012 volume ekspor gula menurun sekitar 29,01 persen atau menjadi 487 ribu ton Dengan nilai sebesar 818 ribu dolar Amerika Serikat Tahun 2013 ekspor gula meningkat sebesar 5,54 persen atau menjadi 514 ton Dengan nilai mencapai 764 ribu dolar Amerika Serikat Ada 19 negara tujuan ekspor gula Ekspor terbesar ke negara tetangga Malaysia Volume ekspornya 195 ton atau sebesar 37,94 persen dengan nilai sebesar 136 ribu dolar Amerika Serikat Peringkat kedua Amerika Serikat dengan volume ekspor sebesar 57 ton Atau memiliki kontribusi 11,09 persen Nah ekspornya sebesar 150 ribu dolar Amerika Serikat Di urutan ketiga Jepang dengan kontribusi 9,92 persen dengan volume ekspornya sebesar 51 ton Nilai ekspornya mencapai 42 ribu dolar Amerika Serikat Ya sedangkan perkembangan ekspor tetes tebu memiliki pola yang relatif sama dengan ekspor gula Tahun 2011 volume ekspor tetes tebu mencapai 529 ribu ton Dengan nilai sebesar 61,40 juta dolar Amerika Serikat Pada 2012 menurun sekitar 26,59 persen menjadi 358 ribu ton Dengan nilai 44,85 juta dolar Amerika Serikat Tahun 2013 ekspor tetes tebu meningkat 38,51 persen dengan volume sebesar 538 ribu ton Dan nilai sebesar 66,42 juta dolar Amerika Serikat Ekspor produksi tetes tebu Indonesia ke 28 negara Pertama Korea Selatan dengan volume sebesar 228 ribu ton atau 42,38 persen dengan nilai sebesar 26,79 juta dolar Amerika Serikat Kedua Vietnam dengan volume 124 ribu ton dan nilai ekspornya sebesar 15,42 juta dolar Amerika Serikat Yang ketiga Taiwan dengan volume 61 ribu ton dengan nilai ekspor 7,79 juta dolar Amerika Serikat Ekspor gula Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan impor gula Perkembangan impor gula tebu Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2013 memiliki pola yang cenderung meningkat Pada tahun 2011 volume impor gula Indonesia mencapai 2,37 juta ton Dengan nilai impor sebesar 1,64 miliar dolar Amerika Serikat Tahun 2012 meningkat sekitar 13,58 persen atau menjadi 2,74 juta ton Dengan nilai sebesar 1,62 miliar dolar Amerika Serikat Begitu pula tahun 2013 volume impor juga meningkat menjadi 3,34 juta ton Atau naik sekitar 17,94 persen dengan nilai mencapai 1,73 miliar dolar Amerika Serikat Impor gula terbanyak dari Thailand dengan volume mencapai 1,25 juta ton Atau 37,45 persen dengan nilai 653 juta dolar Amerika Serikat Beringkat kedua Brazil dengan volume impor 1,14 juta ton atau 34,01 persen Dengan nilai impor 572 juta dolar Amerika Serikat Ketiga Australia 20,07 persen atau 671 ribu ton dengan nilai impor 347 juta dolar Amerika Serikat Sedangkan perkembangan impor tetes tebu Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2013 memiliki pola yang berbeda dengan impor gula Pada tahun 2011 impor tetes tebu Indonesia mencapai 57 ribu ton dengan nilai impor sebesar 11,24 juta dolar Amerika Serikat Tahun 2012 meningkat 44,33 persen dengan volume 102 ribu ton dan nilai impor 20,51 juta dolar Amerika Serikat Namun tahun 2013 impor tetes tebu mengalami penurunan sekitar 8,16 persen atau 95 ribu ton dengan nilai 20,64 juta dolar Amerika Serikat Impor tetes tebu terbesar dari Mesir dengan volume sebesar 41 ribu ton atau 43,77 persen dengan nilai 9,15 juta Kemudian Ukraina dengan volume 35 ribu ton dan nilai sebesar 6,68 juta dolar Amerika Serikat Peringkat ketiga Jerman dengan volume sebesar 12 ribu ton dan nilai sebesar 2,53 juta dolar Amerika Serikat